Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bersama saya Cik Man Hadir seorang pemuda ya Rizaldi ya Rizaldi salah seorang mahasiswa S2 Di Universitas Islam Negeri Arani Riban Aceh ya Kita berbincang-bincang ya Tentang politik Assalamualaikum Ustadz Rizaldi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar selama ini Alhamdulillah Ini Ustadz mengenai politik ini Ustadz kan masih muda Bagaimana tanggapan anda bahwa pemuda ini perlu politik atau tidak? Baik, terima kasih Cik Man telah mengundang saya untuk tampil di channel The Cik Man Production Cik Man Production Cik Man Production Cik Man Okey, jangan lupa subscribe, like dan share Jadi Ustadz Cik Man Yang pun memang Nud masih terkategori muda walaupun memberi wok Nud Ya Yang khas itu juga Ya Jadi ketika ditanyang perlukah anak muda berpolitik Nud mengatakan bahwa Kon wajib tapi harus Pakon, kenapa? Harus Jadi Kenapa ya betul? Bagus, kenapa? Jadi Kadang no Ketika Takkan Kamu harus berpolitik Kok berarti jih harus tambah partai politik? Tidak? Ya, jadi harus tak pahami, right? Ya Apa politiknya? Apa arti politik itu? Menyatakanlah dari segi definisi klasik dari seorang filsuf Aristoteles Itu kan usaha yang ditempuh Politik itu usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebahagiaan bersama Artinya politiknya media Media untuk tetap pengaspirasi Karena kan sistemnya parlement Jadi untuk tetap ekspirasi Kemudian sampai ke pusat Ya Dan terwujud Kebahagiaan menunggu Jadi bagi anak muda Yang memang masih sangat muda Harus melek politik Bek lalian dengan kegiatan yang anak bermanfaat Nah, ketika Kemudian Harus melek politik Harus tambah politik Harus berpolitik dengan masuk partai Ya Akan tetapi Bisa juga dengan kegiatan-kegiatan sosial Kegiatan sosial itu juga berpolitik Bahkan sejak kita mungkin duduk di SD, SMP, waktu sekolah Kita sudah berpolitik kecil-kecil lah Contohnya Organisasi Ya Organisasi Organisasi Atau memang Atau memang Atau memang Atau memang Kebunan-kegiatan 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 Malah lagi Lagi tuan tanya Apakah Lulun berpolitik Lulun memang secara pribadi Tidak berkecipung dalam partai politik Ya Bukan berarti Lulun satu saat Lulun mengatakan Ayu kau gabung lah Lulun tidak mengatakan seperti itu Ya Bisa jadi Masuk ke salah satu partai Tapi untuk sekarang Lulun Alhamdulillah Lulun berusaha Untuk mengaktifkan Rulun Bahkan kegiatan-kegiatan Organisasi Organisasi Hana Raya Ya Tapi berniman Adalah Lulun faham Sosial Dengan Menambah relasi Sehingga Dari sini ke Timbul satu rahmi Selatuh rahmi dengan yang baik Ya Ya Hmm Tapi Hmm Ada yang Salah satu Ataupun memang Dibilang Politik itu Jahat Apa menurut Ustaz Gimana itu Tanggapan Politik ini Tergantung pandangan ya Memang Eee Kalau kita lihat Teman-teman sekarang ini Politik itu Dramatis Ya Lu mengatakan bahwa Politik dramatis Apakah dramatis Saya harap Pemilu Kanali kegiatan Kanali Nyobacut Kanali Nyobacut Sehingga Untuk terhilangkan Jahatnya Bagaimana Caranya datang Dengan datangnya kita Hilang jahat itu Di mana caranya Dengan bergabungnya Ulama Dalam partai politik Hilang Kata jahat itu Itu bagaimana Baik sampai Kita mahu ulama Makin Nyala Marahlah Ya Politik itu jahat Ya Betul Tapi Bagaimana dengan datangnya kita Bisa membawa Hapus Nama itu Ya Bisa ada perubahan Bisa ada Ini sehingga Politik itu Media Untuk membawa kebahagiaan masyarakat Ya Ya Ini kan Stigma orang Penangan orang Ya Tapi kan Banyak yang bilang gini Haa Peng datang Ustaz Tapi Lebih datang Bagaimana Ya 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 Yang mana Menyelun Bersih keras Bersih keras Bersih keras Bagaimana Ustaz Pak Fuddin Dalam kecerama Bagaimana Bagaimana Tampak Arrosi Walmordaci Fina Tampak Klik Raya itu Jepit merah-merah Ya Bagaimana Sogok Dan menyokok Orang yang terima sogok Dalam Meneraka Bagaimana Jangan Jangan lupa Jangan lupa Tapi kan Yang namanya Pendapat itu Berbeda-beda Iktilaf dalam Berpendapat dalam Soal fikir itu Rahmah kekening Cuma bagi lupa Mengikuti Ya Gurek No Tetap haram Ya Lanjuk haram Pendangan Saku anak muda Ya Yang Juk haram Yang terima haram Ibn Zaf Juk Ya Apabila Ada Pandangan Seperti itu Kawan Ustaz Mengingatkan Gimana caranya Gini Karena kan Dalam Dalam Islam Tata cara Tanya Tak ingatkan Tak sampaikan Dengan lisan Tak sampaikan Dengan perkuatan Bahwa Menilai 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 Sekarang Menilai Anak muda Sekarang Ok Politik Yang Sedang berlangsung Sekarang Ok Pilkada Pilkada Bupati Dan Gubernur Menurut Penilaian Ustaz Bagaimana Jom Gubernur Gubernur Ya ok Gubernur atau Bupati Bupati Baik Bupati Baik Gubernur Menurut Semua Putra Terbaik Aceh Nah yang Panglima Nah yang Akademisi Nah Manduk Bahkan Menyatakan bahawa Pilihlah Secara Hati Nurani Bukan Karena Ya 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 Kalau Secara Hati Nurani Dantuk Hati Bukan Akademisi Kan Karena Buah Jadi Lu menyatakan semua orang Semua orang punya Bukan Punya Punya Pemikiran Contribusi Untuk Aceh Semua Kita tidak menyebutkan secara personal Tapi semua punya kontribusi Untuk Aceh Mandum yang kan Calon kali yuk Mandum Mandum yang kontribusi Namun Tergantung bagi dong Ya Pilih secara Hati Nurani Ya Ya Apabila Ya Apabila Nanti Hmm Ada Salah satu Paslon Paslon Yang ingin mengajak Ustaz Bergabung Demi ya Demi Memajukan Negeri ini Khususnya Aceh Aceh besar ini Itu Pendapat Ustaz bagaimana? Ok Ini mengajak sudah terpilih Atau belum 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 Ini kan belum Untuk memenangkan Hmm Hmm Saya akan melihat dulu Visi dan misinya Hmm Kalau untuk kepentingan pribadi Gak kan Tapi kalau memang untuk kepentingan Rakyat Artinya kepentingan bersama Hmm Kemungkinan Bismillah Tentu saya akan Mempertimbangkan dulu Ya Ya Mempertimbangkan semua dengan Pertimbangan Hmm Dan pertimbangan itu adalah Atas Apa namanya Kepentingan bersama Karena kan politik No Usaha yang ditempuh Untuk Mewujudkan kebahagiaan bersama Ya Ini untuk yang terakhir kali Sok Ok ok Ya untuk yang terakhir kali Bahwa Haa Sebentar lagi ya Sebentar lagi Kita tunggu hari untuk Coblos Coblos Ya Haa Pesan Ustaz Bagi Anak-anak muda lah Anak muda dan masyarakat Haa Untuk Berpolitik Haa Damai Dan juga Tentram Itu bagaimana menurut Ustaz? Haa Ini mungkin Pesan ya Harapan atau harapan gitu Pesan dan harapan gitu kan Hmm Marilah Kita milih Pemimpin Yang Ati' Allah Wa ati' Rasul Karena Kalau pemimpin Sudah taat kepada Allah Taat kepada Rasul Apa Mentaati Berita Allah Meninggalkan Darangannya Insya'Allah Menjadi Imamul Adil Yang mana Ya Yawma ya Zilu Salah Imamul Adil Zilu pemimpin Apa Mari Sama-sama Memilih Pemimpin Untuk Kedepan Dengan hati nurani bukan karena moni sogo menyogok yang ini jelas dalam neraka ya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk channel Cik Man ini dalam mengajak anak-anak muda untuk berpolitik Assalamualaikum Waalaikumsalam